Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, KOMEN dan SHARE... Oh iya, kemarin tuh Kasima Antlers itu berhasil mengalahkan GDT 2-1 ya di kandangnya Kasima Dan sekarang mereka takluk oleh GDT 1-0 Walaupun menang dalam aksi itu peluang GDT untuk marah kepusingan 16 pasukan terbaik Tampak sukar selepas Sandong Luneng FC dari China menewaskan Gyeongnam FC dari Korea Selatan 2-1 Dan GDT perlu berdepan klub dari Korea Selatan itu pada aksi terakhir di gelanggang lawan 22 Mei Oke 22 Mei, dia harus menewaskan Gyeongnam FC dulu Supaya posisi GDT nanti aman ya Karena ini agak sulit, ini GDT berada di paling bawah ya Kelas main sementara grup E ya GDT harus berjuang dengan keras banget ini untuk bisa masuk ke 16 besar Kasima Antlers yang juga wakil dari Jepang Pulau berdepan laluan berliku dan perlu menang apabila berdepan Klub dari China itu jika mengidam slot ke pusingan seterusnya Oke Dalam perawan itu, rombakan kecil dilakukan ketua jurulatih GDT Benjamin Mora selepas menyenaraikan Shafik Mengumudi jentera serangan bagi menggantikan Diogo Luisanto yang digantung satu perawanan Oke Dia menggantikan Diogo Luisanto ternyata ya Shafik Akhirnya Shafik mencetak gocoy Tuan rumah melakukan kejutan ke atas juara bertahan itu selepas memecah kebentuan jaringan pada menit ke-69 Apabila Shafik secara solo menyusup masuk ke dalam kotak penalti Biarpun coba diapit dua pertahanan lawan Namun bingkas melencokkan bola tepat ke penjuru kanan gol Oke Waduh ini pahlawannya Jadi wira ya Shafik ya Mari kita lihat highlightnya Ini ada highlightnya pertandingan kemarin ya Seperti apa highlightnya ini Mantap ini GDT Oke 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 Itu dia golnya cuy Iya bukan Iya kan Iya ini Oke Ini dari channelnya Rare Grapper ya Silahkan kalian subscribe Kalau belum subscribe Kasih mantler Jawur darutasin Ini dia Pemain-pemainnya Ini waktu di Kasima ya Ini waktu 2019 kemarin Yamaguchi Yamaguchi Seginio ada di sana Dan itu akan menjadi penalti Faraz Almalias Tidak bisa menunggu ke Pemain-pemainnya Ini adalah peluang terlebih dahulu Untuk pemimpinan Seginio Gila Hebat Hebat Ditahannya coy Penalti gak masuk ya Safawi Corbin Ong Wah hampir Masih ke kanan ya Yamaguchi Yamaguchi Hebat Kasih mantler Ini bro Ini waktu pertandingan Pertamanya Melawan GDT ya 2-1 ini Faraz Almalias Faraz Almalias Faraz Almalias Well Gila double save coy Gila Serginio Wih Gila Sprint Serginio Ander Noraz Almalias Recovers Magnificently Gila Sprintnya coy ya Terima kasih Boon Wah Jual Serginio Ini kayaknya pemain Import juga ya Bukan pemain jepang Rame yang nonton di jepang coy Fansnya banyak ini Kasih main tour scene coy Nah ini dia Boom Diogo ya masukin Ini ngugulin diogo Siap Mantap Mantap Diogo Tapi gagal coy Gagal coy 2-1 Di jepang kemarin ya Nah Another magical Asian knight in Larkin Oke Ini Ini Highlightnya kemarin GDT sama Kasima Ini Startingnya coy Ini dia Rame juga coy Wah ini fansnya jepang coy Stadion baru To complete their fixtures Start with his home match Against Kashmir Antlers This is the FC Champions League Kashmir in white Taking on Stadion baru coy Eh stadion lama ini ya Eh stadion sedang baru apa Stadion lama ini ya Wih hampir L steht Wow Gila Bahaya banget itu Tendangannya coy Wih Masih aja Wih Gila Bahaya banget itu tadi coy Gia ditekan terus coy Oleh Kasima Mantap betul Mantap betul Gila Wah bahaya banget ya Ditekan terus jadi T coy Wah bahaya itu coy Gila bahaya banget itu coy Wih Gila Wih di pressing terus coy Di pressing oleh Kasima coy Hampir Ini bawa kedua coy ya Ini bawa kedua Ini bawa kedua terakhir Shafiq Aman Ini dia kayaknya golnya Oh Wih ini dia golnya Mantap golnya kelas dunia ini Mantap mantap Shafiq Aman keren mantul Keren tendangannya bro Melengkung bro tendangannya bro Wih dih Wih 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 Gila Hampir hampir terus ya Gila Wah Menang Johok JDT 1-0 Menang tipis tapi Mantap mantap Golnya mantap banget Shafiq Gila Shafiq amat golnya Luar biasa And Johor And Malaysian football Have arrived On the AFC Champions League scene Oh Oke Ternyata Siap Ya Itu dia dua pertandingan ya Dua pertandingan dari JDT melawan Kasima Antlers Yang pertama adalah pertandingan di Jepang JDT di kalahkan oleh Kasima Antlers 21 Dan Yang terakhir adalah pertandingan kemarin di Malaysia JDT berhasil menaruhkan Kasima Antlers 1-0 Wah luar biasa Tendangan Shafiq amat ya gila Mantap betul tandangan Shafiq amat tadi Melengkung coy Gila Ya nanti ada pertandingan lagi JDT 22 Mei Kita tungguin aja ya Masih lama coy Sabar aja Mungkin JDT nanti bisa sanggup untuk mengalahkan Korea ya Gyeongnam FC itu ya Karena itu pertandingan masih lama dan Masih bisa dipersiapkan secara matang lagi Tim JDT nanti Mudah-mudahan saja JDT menang nanti ya Kita doakan saja Oke Untuk video kalian juga sampai disini aja Sampai ketemu lagi di selanjutnya Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini Dan akhir kata peace love and respect from Indonesia Ciao